Oke, sekarang kita lanjut ke kalimat selanjutnya, yaitu Punggung kakek bintang sangat gatal. Punggung kakek bintang sangat gatal. Bahasa Inggrisnya adalah Bintang's grandfather back is very itchy. Bintang's grandfather back is very itchy. Bagaimana cara menulisnya? Perhatikan. Bintang Plus S D R A N D F A T H E R Space B A C K Space I S Space V E R Y Space I T C H Y T C N T T Bintang Sangat Gatal Punggung kakek bintang Sangat gatal Oke Kalimat terakhir Ini berupa kalimat tanya Dan juga bentuk kalimat jawab Kalimat tanya Seperti ini Apa yang kamu gunakan Di telingamu Maksudnya gini Apa yang kamu pakai Di telingamu Apa yang kamu pakai Di telingamu Saya menggunakan Anting Atau saya menggunakan Anting-anting Bahasa inggrisnya adalah What do you wear on your ear? What do you wear What do you wear On your ear? On your ear? Jawabannya adalah I'm wearing earrings I'm wearing earrings Bagaimana cara menulisnya? Perhatikan W-H-A-T Space D-O Space Y-O-U Space W-E-A-R Space L-N Space Y-O-U-O Space E-A-R Space Y-O-U Y-O-U Space Jawabannya adalah W-E-A-R-I-N-G E-A-R-R-I-N-G-S Nah, ini artinya adalah Apa yang kamu pakai di telingamu? Jawabannya adalah Saya menggunakan anting-anting Nah, sekian dulu ya Untuk pembelajaran hari ini Insya Allah Kita akan masuk ke materi baru Apa materinya? Tunggu, ini jadi kejutan ya Oke, sekian dulu Video pembelajaran dari saya Dan insya Allah Kita akan membuat sesuatu yang baru Apa kejutannya? Apa yang saya akan buat? Tunggu saja Oke Dan jangan lupa untuk tetap stay di rumah Stay at home Lalu, kalau kalian ingin berpergian Jangan lupa menggunakan masker Dan juga cuci tangan kalian Dan tetap melakukan hal positif di rumah Seperti bekerja, belajar, dan beribadah di rumah Dan juga Kalian harus tetap stay positif Dan juga Tetap bahagia terus ya Oke See you on the next lesson And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati